Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di Trimahardika Channel untuk belajar matematika, dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa soal KSM-MI Matematika Terintegrasi Tahun 2022 yang nantinya bisa kalian gunakan sebagai pelatihan untuk menghadapi KSM tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang Oke, mungkin di channel-channel yang lain juga sudah banyak yang membahas soal ini, akan tetapi disini, menonton di channel ini bisa menjadi alternatif lain disamping juga menonton video-video di channel yang lainnya Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama Hasil dari 4 dikurangi 5, ditambah 6, dikurangi 7, ditambah 8, dikali 9 dikurangi 10 adalah yaitu apakah A7, B46 C53, atau D60 Oke, bagi yang baru saja menemukan channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe terlebih dahulu agar nantinya tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya Oke, soal ini bisa kita selesaikan dengan mudah ya asalkan kalian sudah tahu aturan dari hitung campuran Awas, disini tidak ada tanda kurung sama sekali akan tetapi disini ada sebuah perkalian yaitu 8 x 9 untuk mengerjakan soal seperti ini kita tulis kembali soalnya kemudian aturan hitung campuran itu adalah perkalian didahulukan daripada pengurangan dan penjumlahan oleh karena itu disini ada 8 x 9 maka ini kita kerjakan terlebih dahulu kemudian kita tulis kembali akan tetapi 8 x 9 nya ini sudah dihitung yaitu 4 dikurangi 5 ditambah 6 kurangi 7 ditambah 72 dikurangi 10 awas 72 ini asalnya dari 8 x 9 setelah demikian maka karena tidak ada lagi perkalian maupun pembagian dan juga sudah tidak ada lagi hitung dalam tanda kurung maka ini urut dari depan yang kita kerjakan mulai dari 4 kurangi 5 yaitu negatif 1 negatif 1 jika ditambah 6 itu hasilnya 5 5 jika dikurangi 7 itu hasilnya negatif 2 negatif 2 jika ditambah 72 itu hasilnya 70 dan terakhir 70 dikurangi 10 itu hasilnya adalah 60 jadi hasil totalnya adalah 60 jawaban yang benar dalam hal ini adalah yang D yaitu 60 oke ya cukup mudah untuk soal yang ini kita lanjutkan ke soal yang kedua Hanif memiliki banyak sekali mainan berbentuk segitiga sama sisi yang semua sisinya berukuran satu-satuan Hanif menata mainan tersebut menjadi daerah berbentuk segi 6 beraturan banyaknya segi 3 yang dibutuhkan Hanif untuk membuat segi 6 beraturan yang memiliki keliling 60-satuan adalah titik-titik yaitu apakah A 50 B 100 C 300 ataukah D 600 baik langsung saja kita selesaikan disini segi 6 yang akan dibuat Hanif kita ilustrasikan seperti ini ingat ini adalah segi 6 beraturan sehingga semua sisinya berukuran sama panjang karena di dalam soal diketahui bahwa kelilingnya adalah 60 satuan berarti untuk setiap sisi-sisinya ini panjangnya berapa satuan yaitu bisa kita bagi ya panjang sisi berarti keliling dibagi 6 atau 60 dibagi 6 yaitu sama dengan 10 satuan sehingga disini kita tulis 10 ini adalah panjang sisi dari segi 6 beraturan tersebut kemudian untuk membuat seperti ini Hanif itu menggabungkan beberapa segi 3 sama sisi yang berukuran satu-satuan sehingga agar menjadi segi 6 yang dimaksud Hanif itu nantinya akan membutuhkan berapa segi 3 untuk membuat segi 6 beraturan ini baik segi 6 itu kan kalau kita tarik menurut diagonalnya hasilnya adalah seperti ini ya yaitu gabungan dari 6 buah segi 3 sama sisi yang besar ini ya oke disini 1 segi 3 sama sisi dengan panjang sisi 10 satuan itu membutuhkan berapa segi 3 sama sisi yang panjang satuannya 1 satuan oke kita buat polanya seperti ini untuk membuat segi 3 yang panjang sisinya satu-satuan yaitu dibutuhkan hanyalah 1 buah segi 3 sama sisi saja yaitu seperti ini hanya 1 buah segi 3 lalu bagaimana jika Hanif ingin membuat segi 3 sama sisi yang berukuran 2 satuan seperti ini ternyata segi 3 yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1,2,3,4 yaitu ada 4 segi 3 sama sisi yang kecil lalu bagaimana jika ingin membuat 3 satuan berapa segi 3 yang dibutuhkan kita lihat seperti ini ternyata segi 3 yang dibutuhkan adalah 1,2,3,4,5,6,7,8,9 yaitu butuhnya 9 segi 3 sama sisi yang kecil bisa kita amati bahwa ternyata untuk membuat satu-satuan butuhnya hanya 1 untuk membuat 2 satuan butuhnya 4 dan untuk membuat 3 satuan butuhnya 9 perhatikan polanya ternyata ini hanya dikwadratkan saja 1, 1 kuadrat berarti 1 kalau 2, 2 kuadrat berarti 4 kalau 3, 3 kuadrat yaitu 9 berarti kalau untuk 10 satuan kita butuh berapa? gampang ya, yaitu 10 kuadrat nah, 10 kuadrat ini baru untuk menutupi sebuah segi 3 sama sisi ini saja akan tetapi agar membentuk sebuah segi 6 beraturan 10 kuadratnya ini yaitu sebanyak 6 kali ya berarti kita kalikan dengan 6 yaitu 10 kuadrat yaitu 100 100 kali 6 yaitu sama dengan 600 jadi jawaban yang benar adalah yang D 600 baik kita lanjutkan ke soal yang ketiga diberikan pola bilangan sebagai berikut yaitu tentang segi 3 pascal ya soalnya seperti apa? contoh di atas adalah pola sampai baris ke 5 jika pola tersebut dilanjutkan sampai baris ke 10 maka jumlah semua bilangan yang muncul pada baris ke 10 adalah titik-titik yaitu apakah A 424 B 512 C 724 ataukah D 1036 baik langsung saja kita selesaikan disini yang ditanyakan adalah jumlah setiap barisnya perhatikan polanya untuk baris ke 1 itu hanya ada angka 1 sehingga kalau dijumlahkan ya hanya 1 untuk baris ke 2 yaitu 1 tambah 1 berarti sama dengan 2 untuk baris ke 3 berarti ini dijumlahkan semua hasilnya adalah 4 baris ke 4 juga dijumlahkan semua hasilnya adalah 8 dan baris yang ke 5 yaitu kalau dijumlahkan semua itu hasilnya adalah 16 perhatikan polanya ternyata setiap barisnya berpola seperti ini 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya atau agar lebih jelas kita tulis pola ke 1 sampai pola yang ke 5 seperti ini perhatikan ternyata 1 ini berasal dari 2 pangkat 0 2 pangkat 0 itu 1 kemudian untuk pola yang ke 2 ternyata 2 pangkat 1 yaitu 2 pola yang ke 3 yaitu 2 pangkat 2 yaitu 4 bawas kalau pola ke 2 2 nya pangkat 1 kalau pola ke 3 2 nya pangkat 2 kalau pola ke 4 ya tentu 2 nya pangkat 3 2 pangkat 3 itu 8 kalau pola ke 5 yaitu 2 pangkat 4 yaitu 16 dan yang ditanyakan adalah pola yang ke 10 berapa? gampang ya karena pola ke 5 itu 2 nya pangkat 4 kalau pola ke 10 2 pangkat 10 kurangi 1 atau 2 pangkat 9 2 pangkat 9 itu 2 nya dikalikan sebanyak 9 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya itu hasilnya adalah 512 jawaban yang betul adalah yang B 512 kita lanjutkan ke soal yang ke 4 ini cukup panjang ya penjelasannya tapi semoga nanti dapat dipahami baik perhatikan gambar di bawah ini soalnya luas persegi A B C D adalah 25 satuan luas sedangkan luas persegi D E F G adalah 1 satuan luas titik O adalah titik potong diagonal persegi A B C D luas area yang berwarna hitam adalah titik-titik satuan luas yaitu apakah A 25 per 8 P B 25 per 16 P dikurangi 25 per 8 C 25 per 16 P ditambah 21 per 24 ataukah D 25 per 16 P dikurangi 17 per 8 baik langsung saja kita selesaikan pertama apa yang ditahui dalam soal kita tulis terlebih dahulu bahwa luas persegi A B C D yaitu persegi yang besar ini adalah 25 satuan luas berarti panjang sisinya adalah akar 25 yaitu 5 ya kita tulis disini karena 5 kali 5 adalah 25 kemudian yang berwarna biru ini adalah 1 satuan berarti panjang sisinya yaitu 1 karena 1 kuadrat itu adalah 1 oke kemudian yang perlu diketahui juga adalah bahwa persegi itu diagonal sisinya jika ada persegi yang panjang sisinya itu A maka diagonal sisinya adalah A akar 2 nah karena persegi yang besar ini sisinya adalah 5 maka panjang diagonal BD BD itu berarti 5 akar 2 kemudian untuk persegi yang kecil karena panjang sisinya adalah 1 maka diagonal EG ini 1 akar 2 atau kita tulis EG itu sama dengan akar 2 gitu aja ya karena 1 tidak perlu ditulis kemudian berarti kan untuk BD BD tadi adalah diagonal sisi yaitu 5 akar 2 berarti untuk DO DO ini adalah setengahnya 5 akar 2 berarti kita tulis 5 per 2 akar 2 oke kemudian ini kita tarik garis bantu untuk setengah dari 5 setengah dari 5 ini merupakan jari-jarinya lingkaran ini ya sehingga nanti memudahkan kita dalam mencari luas daerah hitam yang berbentuk tembereng ini oke kemudian luas daerah hitam inilah yang ditanyakan luas area yang berwarna hitam adalah titik-titik maka kita bagi menjadi 2 bagian misalnya ini adalah bagian yang ke-1 ini adalah bagian yang ke-2 nah kita harus cari tahu dulu nanti luas yang pertama itu berapa L1 kemudian yang ini L2 kemudian nanti setelah ini diketahui kita cari L keseluruhan atau luas arsiran secara keseluruhan yang berwarna hitam baik kita kerjakan dulu untuk yang L1 nya L1 itu adalah luas layang-layang ya layang-layang D, E, O, G ini kan layang-layang ya bentuknya dikurangi luas persegi D, E, F, G kita tulis L1 sama dengan luas D, E, O, G dikurangi luas D, E, F, G kita tahu bahwa luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2 ingat ya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 padahal diagonal 1 tadi adalah ini E, G itu akar 2 diagonal 2 yang ini yang D, O ini D, O itu 5 per 2 akar 2 sehingga kita tulis setengah kali D1 kali D2 kemudian dikurangi luas persegi yang berwarna biru luas persegi yang berwarna biru ini kan satu-satuan langsung saja kita kurangi dengan 1 kemudian akar 2 jika dikali akar 2 itu kan 2 2 jika dibagi 2 itu kan 1 sehingga yang tersisa tinggal 5 per 2 saja 5 per 2 dikurangi 1 5 per 2 dikurangi 1 5 per 2 itu kan 2 setengah 2 setengah kalau dikurangi 1 itu berarti kan 1 setengah 1 setengah itu bisa kita tulis menjadi 3 per 2 nah ini adalah luas daerah yang pertama kemudian kalau kita cari luas daerah yang kedua yang berbentuk tembereng ini L2 itu sama dengan luas juring luas juring ini dikurangi luas segitiganya ya kita tulis luas juring dikurangi luas segitiga luas juring itu adalah luas 1 per 4 lingkaran berarti 1 per 4 PR kwadrat awas R nya adalah setengahnya 5 berarti kita tulis 1 per 4 kali PR kwadrat R nya adalah setengahnya 5 atau 5 dibagi 2 kwadrat kemudian luas segitiganya itu setengah kali alas kali tinggi nah disini alas dan tingginya otomatis sama yaitu 5 per 2 juga berarti kita tulis dikurangi setengah kali 5 per 2 kali 5 per 2 atau 5 per 2 kwadrat gitu ya kemudian 5 per 2 kwadrat ini kan 25 per 4 ya kita tulis 1 per 4 P dikali 25 per 4 yang ini juga setengah kali 25 per 4 kemudian kalau kita kerjakan masing-masing yang ini 1 kali 25 itu 25 yang ini 16 ya 25 per 16 P yang ini 25 per 8 ya karena 2 kali 4 itu adalah 8 nah disini luas daerah yang kedua adalah 25 per 16 P dikurangi 25 per 8 atau nanti biar memudahkan kita samakan penyebutnya ya ini karena ini penyebut 16 ini 8 maka kita jadikan 16 semua sehingga yang ini menjadi 50 per 16 ya menjadi seperti ini nah sekarang kita sudah tahu bahwa luas 1 adalah 3 per 2 luas 2 adalah sekian nah berarti kita tulis L1 nya adalah 3 per 2 L2 nya adalah 25 per 16 P dikurangi 50 per 16 nah luas arsiran berarti tinggal kita jumlahkan saja yaitu 3 per 2 ditambah dengan ini ya kita tulis 3 per 2 ditambah dengan 25 per 16 P dikurangi 50 per 16 nah agar dapat dijumlahkan maka kita samakan penyebutnya ya menjadi penyebut 16 semua sehingga menjadi 24 per 16 ya dikali 8 ya 24 per 16 ditambah 25 per 16 P dikurangi 50 per 16 awas yang ini tidak bisa disimlahkan karena ada P nya seringkan yang ini dan ini bisa ya 24 per 16 kalau dikurangi 50 per 16 itu kan menjadi min 26 per 16 ya sehingga hasilnya adalah 25 per 16 P dikurangi 26 per 16 atau agar lebih sederhana yang 26 per 16 ini jadi 13 per 8 itu boleh ya 25 per 16 P dikurangi 13 per 8 nah jika kita lihat pilihan ganda A B, C, D ternyata tidak ada jawaban yang benar ya sehingga untuk soal ini tidak ada jawaban yang benar itu sekali lagi menurut saya jika ada teman-teman guru yang lain yang berbeda pendapat mari kita diskusi di kolom komentar oke kita lanjutkan soal yang kelima soal yang terakhir di video ini diketahui A sama dengan 4,5 ditambah 5 1 per 6 ditambah 6 1 per 12 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai 10 1 per 56 dan A kali B sama dengan 133 per 8 lalu yang ditanyakan adalah maka nilai B sama dengan apakah A 1 per 3 B setengah C 7 per 8 atau D 1 baik langsung saja kita selesaikan disini ada A nilainya sekian kemudian A kali B nilainya sekian berarti B nya berapa gitu ya berarti A ini kita tulis kembali bahwa 4 1 per 2 ditambah 5 1 per 6 ditambah 6 1 per 12 dan seterusnya sampai dengan 10 1 per 56 untuk memudahkan menjumlahkan A ini maka kita pisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya yaitu 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya sampai 10 kita tulis seperti ini kemudian untuk yang pecahannya kita tulis setengah tambah 1 per 6 tambah 1 per 12 tambah titik-titik dan seterusnya sampai 1 per 56 kemudian kita akan jumlahkan angka ini angka ini bisa kita jumlahkan dengan mudah saya sudah sering sekali membahas menjumlahkan deret seperti ini tapi disini sudah kelihatan sekali bahwa ternyata jika angka pertama tambah terakhir yaitu 4 tambah 10 itu hasilnya adalah 14 demikian juga untuk 5 tambah 9 itu yang 14 6 tambah 8 juga 14 sehingga 14-nya ini 3 kali yaitu 42 kemudian ditambah dengan 7 yaitu 49 itu untuk bilangan bulatnya lalu bagaimana dengan bilangan pecahannya perhatikan 1 per 2 1 per 6 1 per 12 itu ternyata bagian penyebutnya itu bisa diubah menjadi bentuk perkalian angka berurut yang mana 1 per 2 itu 1 kali 2 yang bawah penyebutnya itu 2 berarti bisa diubah 1 kali 2 yang ini 2 kali 3 yang ini 3 kali 4 4 kali 5 dan seterusnya sampai terakhir 7 kali 8 hingga bisa kita tulis seperti ini ya 1 per 1 kali 2 2 kali 3 3 kali 4 7 kali 8 itu adalah bentuk lain daripada penyumlahan pecahan yang atas ini kemudian 49-nya ini tetap 49 lalu yang ini bagaimana ingat bahwa setahun yang lalu saya pernah membahas secara cepat untuk menjumlahkan seperti ini yaitu sebenarnya jika ada 1 per A kali B itu dapat dicari dengan cara 1 per B kurangi A dikali 1 per A dikurangi 1 per B tapi disini karena A dan B ini cuma selisih 1 sehingga kita tidak perlu 1 per 1 karena 1 per 1 itu sama nanti hasilnya yaitu 1 yaitu cukup 1 per 1 kurangi 1 per 2 yang ini 1 per 2 kurangi 1 per 3 1 per 3 kurangi 1 per 4 dan seterusnya sehingga kita tulis 1 per 1 dikurangi 1 per 2 yang ini menjadi 1 per 2 dikurangi 1 per 3 yang ini 1 per 3 dikurangi 1 per 4 dan seterusnya yang ini berarti 1 per 7 dikurangi 1 per 8 awas disini berarti ada kalau ada min setengah ditambah setengah itu akan saling menghilangkan yaitu 0 ya karena negatif setengah ditambah setengah berarti 0 negatif 1 per 3 ditambah 1 per 3 berarti 0 negatif 1 per 4 nantinya juga akan ditambah 1 per 4 dan seterusnya sampai negatif 1 per 7 ditambah 1 per 7 sehingga bagian yang tengah ini nanti akan 0 atau habis yang tersisa tinggal 1 per 1 dikurangi 1 per 8 sehingga menjadi 49 ditambah dengan 1 per 1 kurangi 1 per 8 yang di dalam tanda kurung ini akan lebih mudah jika disamakan penyebutnya yaitu menjadi 8 per 8 49 ditambah 8 per 8 kurangi 1 per 8 yaitu sama dengan 49 7 per 8 nah 49 7 per 8 ini adalah nilai dari A atau kita tulis dalam bentuk pecahan biasa 49 kali 8 tambah 7 itu kan 399 ya A sama dengan 399 per 8 itu adalah nilai A sementara kita tahu bahwa A dikali B itu adalah 1 3 3 per 8 kita tulis lagi A dikali B sama dengan 1 3 3 per 8 padahal A nya sekian kita ganti saja berarti 399 per 8 kali B sama dengan 1 3 3 per 8 jika semua ruas kemudian kita A kali 8 sehingga 8 nya habis seperti ini sehingga yang tersisa tinggal 399 B sama dengan 1 3 3 berarti B nya berapa B nya berarti 133 dibagi 399 kalau kita amati angkanya terlihat ya bahwa yang atas adalah 1 per 3 nya yang bawah atau kita bagi 1 3 3 itu hasilnya adalah 1 per 3 jawaban yang benar dari soal ini adalah yang A yaitu 1 per 3 oke ya demikian 5 buah soal KSMMI matematika terintegrasi untuk tahun 2022 semoga bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like komen, share dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang oke terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu lagi di video berikutnya tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih